Intro Halo teman-teman, welcome Welcome to Mr. Roli Channel Tosti Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Gimana yang udah mudik ya? Apakah sudah sampai di kampungnya? Buat yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan Semoga kalian selamat sampai di tujuan teman-teman ya Oke teman-teman, jadi kali ini Gue mau mainin game The Crew 2 lagi Kita lanjutin The Crew 2 kita Dan di depan kalian ini Udah ada mobil Mitsubishi Lancer ya Ini Lancer yang mana ya? Gue kurang tau juga nih Kalau kita pause ada nama mobilnya nggak? Wah nggak ada, nanti Kalau gitu kita lebih baik masuk ke garasi dulu teman-teman ya Seperti biasa ya Ini Lancer Masih polosan ya Jadi bakalan kita coba modif ya Sebenernya udah coba gue modif sih Cuman gue cobot-cobotin lagi nih ya Supaya kalian lihat nih Modif-modifnya itu di The Crew ada apa aja gitu Tapi kalian udah lihat nih kayaknya ya Banyak kok Oke sekarang kita balik ke rumah teman-teman Ya Kita masuk ke rumah Mantap Nah Faser Revolution X ternyata teman-teman ya Oke Sebelum kalian lanjut nonton Pastikan kalian udah like dulu video ini ya Like dulu, like dulu teman-teman ya Buat yang belum follow Instagram gue jangan baru follow Buat yang belum follow Facebook gue jangan baru follow Check link description Check link di description box di bawah Lalu kalian follow Facebook pack gue teman-teman Karena di Facebook gue bakalan sering live streaming teman-teman Oke teman-teman Jadi kalau misalnya audionya kurang pas Tolong kalian komen ya Soalnya Gue Nyoba-nyoba settingan baru Buat audionya Takutnya gak pas Settingan barunya teman-teman ya Oke Jadi sekarang kita langsung aja coba modif teman-teman ya Warnanya gue mau coba ganti ke warna biru langit sih Yang biru muda ini nih teman-teman Biru laut atau biru langit ya sebutannya Biru langit ya Nah Tapi cocok gak ya lenser warna ini ya Kayaknya gak cocok ya Kayaknya putih udah cukup gahar ya teman-teman ya Tapi disini kita bisa mainin livery Kita cek dulu livery rencernya kayak gimana Wah Liverynya ini agak lebay ya yang ini ya Tapi bisa dipasang dulu gak sih Aduh Core-coretan doang ternyata teman-teman Nih Kayak apa nih Kayak begini doang Oke Mungkin buat sementara kita bakalan coba Liverynya polosan dulu kali ya Gak usah macem-macem dulu ya Soalnya ya rata-rata liverynya livery begini semua tuh Wah ini cakep sih Tapi punya orang ya Nanti kita coba kapan-kapan bikin livery sendiri ya teman-teman ya Rata-rata Oke Rata-rata begini-begini semua sih liverynya teman-teman Wah ini belakangnya kayak gini Yang ini kayak begini Oke lah Kita pasang polosan aja dulu Visual partnya langsung ya Hoodnya tuh Kalian lihat disini ada cukup banyak Lumayan banyak pilihan ya Tuh Nomor 6 Nomor 2 Kayaknya Jangan yang terlalu lebay deh Gue pengen bikin yang agak santai aja nih mobilnya Nah Ini sampe Samping-sampingnya bolong sih ya Cocok gak ya Kita coba dulu ya Front bumpernya Jangan terlalu lebay juga Wih tapi ini Gahar nih kalo misalnya Lampunya kita bikin ketutup gini ya Tapi jadi nyalanya tuh dia penerangan dari tengah nanti jadinya teman-teman Waduh Ini alay Bukan alay sih Gak suka gue Ini simple ya Gak ada bumper bawahnya Kita cek lagi Tuh Kayaknya yang kedua tadi sih cocok ya teman-teman ya Ini tuh Yang ini agak maju ke depan gitu dia Nah ini nih Ini sih cocok sih ya Yang ini ya oke Ini bisa kita bikin Keluar bannya teman-teman ya Gak usah Oke Gue gak mau Gue bikin Apa namanya RP ya Rocket Bunny ya Waduh ini velgnya Warnanya begini banget dong Warnanya hitam men Gelap banget ini velg Teman-teman ya Waduh Kita cek dulu velgnya Velgnya gak ada yang Berwarna dong Coba ya Nah nih ganti dulu warnanya ya Wah warna apa nih velg nih Masa warna merah sih Nah hitamnya tuh Hitamnya hitam banget tadi itu teman-teman Oke Ukurannya Kayaknya udah cukup Oke selanjutnya kita ke kalipernya Ini piringannya ya Warna merah terang ah Yoi Set mirror Oke Set scriptnya Rear fendernya gak butuh Wingnya nih Wah wingnya Bisa dibikin Ini banget nih Gede banget Coba kita lihat wingnya Gede banget gak sih Wingnya gak ya Tau kegedean ya Coba dulu ya wingnya ya Kita coba dulu Terus rear bumpernya Kayaknya cukup yang Oh ini cakep nih Yang ketiga dah Oke interior colornya Kita ini disini kita bisa ganti warna interiornya teman-teman ya Cuman gue gak tau ini ke Bisa berlaku ke semua mobil atau enggak Tapi ya Udah cukup Mantul sih bisa ganti interior Oke interior Yang keduanya Oh ini stylenya nih Ini stylenya bisa gue ubah nih Dalamnya mau kayak gimana nih kan Kayaknya gini aja ya Jadi biar list-listnya aja ya Materialnya gak tuh Tuh Gila gokil Oke Jadi ini udah semua visualnya Sekarang kita ke bagian performance Kebetulan gue punya part-part Yang gak kepake nih ya Jadi kita pasangin aja yang part-part Paling kanannya Kesini Karena part yang paling bagusnya Kali ini gue pasang di GSX gue teman-teman ya Di motor gue Nanti bakalan coba Gue pindahin juga sih Ke Misalnya ke apa Ke kendaraan yang nanti bakalan gue pake rutin gitu loh Oke kita jadi sekarang dapet Performanya 247 Ya performa levelnya Oke Teman-teman Jadi sekarang udah kelar modif Dan ini adalah penampakannya Ya Kalau kalian lihat Nah Ini dia Sekarang penampakan lensernya jadi berubah Eh bentar Rambut gue udah ke Superman aja Ada beginiannya Nah Gini nih Baru Oke Ya Nih penampakan Tuh Mantep ya Kita langsung aja test drive ya Test drive Wow Suaranya Waduh 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 Handlingnya kok jadi agak gak enak ya Kebiasaan pake motor Kebiasaan pake motor gue teman-teman Alright Woh hampir aja Ini kita lagi di Miami Kemarin kita terakhir kan ada di Miami ya Kita bakalan coba Ini jalan-jalan santai dulu Abis itu kita race ya teman-teman ya Anjay Wah remnya hampir aja Gimana menurut kalian nih Nih Kita jalan santai aja deh Biar bisa dinikmatin ya gak Di atas ada rel kereta nih teman-teman nih Tuh Mobilnya tuh Kelap lagi anjir Gila Mantep sih Menurut gue lenser sih ya emang teman-teman ya Di gimana-gimanain juga Ganteng dia orang Apa Standarnya aja udah ganteng Waduh Speed trap Hampir aja 190 dapet Gak dapet saya gak teman-teman ya Tuh Suaranya Gila Ini ada di kota Miami sekarang Kalau Miami ini kotanya Kalau gak salah sih dia Lebih ke pantai-pantai gitu ya teman-teman ya Kita bakalan coba ke pantai Oh iya bener Bahkan dia ada di sini Ini reklamasian bukan sih Gue bakalan coba ke sini ya Di sini tuh ada kapal pesiar Eh Jauh gak nih perjalanan nih Berapa kilo nih Oke perjalanan 3 kilo ya Kita sambil ngeblong oke Kalau kata anak Anak bis itu sambil ngeblong gitu Gasbong Sambil nitro nih ya Wah itu dia kapal pesiarnya loh Udah keliatan ternyata kapal pesiarnya Kita tinggal turun ke bawahnya aja tuh Wih di bagian kanan apa tuh Bagian kanan ada kayak Terminal Peti kemas gitu ya Terminal trailer gitu ya Eh Isi bu Aduh 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 rusak lagi Oh iya kalau dia ini Nanti bener sendiri teman-teman Eh kok Bingo kan di luar retak ya Eh di dalamnya gak retak Ya gak kayak Forza ya teman-teman ya Kalau Forza itu real ya Di luarnya retak Dalamnya retak Eh enggak Retak apa kotor sih Kayaknya retak deh itu harusnya Udah biarin lah Forza sudah Boring mainnya ya Karena modifat kurang Oke Sekarang kita lanjutkan perjalanan Tujuan kita tadi kemana sih Ini kayaknya Aduh 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 Gara-gara kebiasaan naik motor Kok jadi cacat nih bawa mobilnya nih Oke Ini kita bisa naik kapal pesiara gak ya Gak bisa ya Ini ada hotel ya itu ya Dokil sih Wah hujan men Ini wipernya nih Kalau di Forza sama di The Grill beda Teman-teman tuh Lebih realistis mana ya Kayaknya lebih realistis di Forza ya Kalau wipernya teman-teman ya But it's okay lah ya Sayangnya nih Kita gak bisa Ngeliat spion sama kacat tengahnya Pantulannya itu gak ada Kalau di The Grill 2 ini teman-teman ya Oke Berarti sekarang kita kemana nih Kita muter balik dulu sono ya Kita sambil ala-ala main GTA aja dulu nih ya Jalan-jalan dulu ya Baru balapan Oh gue kira ada orang Soalnya tadi gue nemu player Tadi dia ngajakin balapan sih kayaknya Cuman gue lagi nyeting-nyeting Buat ngerekam Jadi Gak gue ladenin ajakan dia Wah gila ini kapalnya Gede banget cuy Tuh yang depan itu ada apa tuh Ada lambang apa nih Apa nih lambang apa nih Kita cobain yuk Wah ini apa Miami Harbor Street Race Wah ini Street Race Jadi kayak balapan di jalan doang Ya gak sih Oh iya bener Follower kita masih jauh Kita belum bisa ikutan ginian Oke Kalau gitu sekarang kita racing Di tempat yang belum pernah gue lakuin aja ya Jadi ini ada beberapa tempat race Yang belum pernah gue lakuin Ini driftnya nanti deh Nanti kita ngedrift deh Pakai mobil Skyline atau mobil yang lain nanti ya Ngedriftnya ya Oke Oh iya buat ngedriftnya Kira-kira yang cocok Pakai mobil apa Kalian tulis di kolom komentar Biar nanti gue kumpulin duit Terus gue beli teman-teman ya Nah ini Ini belum gue pernah gue racing Karena ini baru nongol juga dia Kita kesini aja Kalau gitu langsung travel ya Kalau kita jalan Lama jauh itu jaraknya Oke Normal ya Berarti Langsung normal Gak ada easy Eh emang gak ada sih Kayaknya normal Heart langsung ash Apa bawel banget deh Tempat tempat deh Oke let's go Kita ke grid Hujan lagi One Oh three Two Come on Kita bisa Let's go Wow naik motor dia Jail dikit lah Aduh Mau jail malah kita yang kena Anjir Akibat jail temen-temen ya Oke gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita lanjutin Gak ada rewind-rewind ya Yaudah kok kalah-kalah aja Gak apa-apa Masih 14% kok Kalem-kalem Wah ini ternyata Wah ini ternyata Kalau disini Normalnya aja Udah agak susah ya Soalnya ini Res ini kebuka Ketika follower gue Berapa Jadi temen-temen Pokoknya disini Intinya Kalau nose penuh Langsung pake Jangan disiasiain Wah Dimana ada Nissan apa tuh 23% Kayaknya ini 3 lap Let's go Waduh Gila gue lindes itu mobil Oke let's go Waduh Waduh Juara berapa nih Juara 6 Come on Come on Come on Come on Oke Sekarang kita juara 2 Haruskah kita nge-drift Beloknya Let's go Ada Travis sama Sienna Di depan kita Ranger lho Oke Lab kedua Ya Cuman ini namanya Persenan ya Eh lab ketiga dong ya Tadi lab pertama Tadi lab pertama Lab kedua Sekarang lab ketiga Ini kita lagi ada di Gini lho ya Alun-alun GTA Belah kiri kita tuh Tunggu dulu temen-temen Waduh Gue lupa pake nitro gue Gak gue kasih lu Gak gue kasih lewat Gue ngambil beloknya Agak salah nih Dari tadi nih Oke 83% Ini harusnya lab terakhir sih Menurut gue Coba kita menang Yoi let's go Finish ada di atas Awas bu Waduh itu kita nabrak ibu-ibu dong Oke Winner Dan kalo kita winner Dapet loot Wah Nissan GTR tuh Boleh tuh nanti Nissan GTR ya Tapi kayaknya beli mobil drift dulu deh Soalnya mobil drift gue skyline doang Skyline itu udah pernah gue update kan Di video-video yang lama tuh Oke Dapet ini kita Tapi dapetnya yang gembel-gembel Kayaknya deh Sharepartnya dia Tuh kan bener All right Sekarang kita bakalan coba racing lagi ya Kita coba racing lagi Di Race yang keduanya Yang belum pernah gue pake Yang belum pernah gue iniin dulu coba ya Yang belum pernah gue racing Ini nanti Harley Davidson sini nih ya Kita harus punya mobil Harley Harley Davidson Ini gue udah pernah Oke disitu gue udah pernah Disini gue udah pernah juga Yang normalnya Yang belumnya nih Gue nyari yang belumnya nih Yang belum sama sekali Di Detroit apalagi Oke Kalo begitu kita Ke Las Vegas aja Kita coba yang ini ya Cuman yang Yang hardnya kali ya Nah oke Kalo pake mobil gue gak tau nih ya Easy win apa enggak Kalo pake motor itu easy win anjir Kita coba ya Hardnya ya Oh recommendatnya 230 kok Mobil kita 2247 Kayaknya sih bisa ya Let's go Sekarang kita challenge First person ya Challenge first person Three Two One Let's go It's work Oh eh Wih Ini di kota Ini kota maju banget ya Ini kota maju banget ya Ini kota maju bagus bagus Waduh rusu 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 anjir Oke 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 Kita challenge first person Nitro lagi Ke parkiran ini Oh iya Kita masuk ke parkiran tadi Iya Tio Tio Jangan ngebut ngebut Tio Tio Jangan ngebut ngebut Tio Si Tio ini ngebut ngebut banget Buat mobil lah temen temen ya Waduh Gua sampe ngedrift ngedrift nih Tio Jangan ngebut ngebut Tio Oke Kita harus juga ke balap Tio nih Aduh Kumpul ngebut banget Ini dia temen temennya Bisa Oke Dapet Kita dapet Kita dapet Alright Goodbye Tio Wah Siti banget Nitro Come on Let's go Iya Iya Resesi Wow Dibalap lagi sama Siti Tio Lebih gampang dari Forza Jauh lebih gampang Forza aja ya Itu gak beres normalnya anjir Walaupun mobilnya Dibawa mobil kita Tapi dia nyesuaiin gitu Kalau Forza Dibikin hard ya Susah-susah juga gitu loh Isi loh Isi Let's go Iya Lab ke dua Dan kayaknya cuma dua lap doang Let's go Jangan sampai Jalan Wah anjir Si Tio ini mobilnya cukup ngebut Kayaknya cara gue belok salah Cara gue belok salah Oke Oke C'mon men C'mon men Montong jalan men Aduh Terlalu jauh Waduh Jangan sampai kalah nih Ayo Anjir Siti Tio ini C'mon 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 Nitro Yoi Juara satu Goodbye Tio Goodbye Waduh Nambah beda orang tuh anjir Isi bu 92% Dikit lagi Nyampe ini race nya Wah si Tio masih ada di belakang Temen-temen Masih menempel Yoi Finish First person kita tetep menang Temen-temen ya Yoi Pasti lecet-lecet nih mobil Yakin gue Tuh kan bener Pasti lecet-lecet Oke lootnya lumayan Alright Dapet loot kita temen-temen ya Oke Oke temen-temen Jadi Sampai disini aja dulu Video The Crew nya Ya temen-temen ya Video yang lalu Saya tembus 1k like ya Makanya gue lanjutin lagi Video The Crew nya Kalau ini tembus 1,5 like ya 1,5k like 1500 like Kita terusin lagi The Crew nya Temen-temen ya Jadi next kita Kalau misalnya nerusin Mau drift Atau motor dulu nih temen-temen ya Kalau misalnya drift Kita pake mobil apa kira-kira Tulis komentar di bawah Kalau misalnya mobilnya ada Gue kumpulin duit Gue beli Tapi kalau mobil yang gak ada Ya terpaksa Kita cari yang ada Kalau mau motor ya Gue udah punya Ducati Pani Galer Kita bakalan touring Nanti pake Ducati Pani Galer Oke temen-temen Thank you semuanya Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe Jangan lupa follow Facebook page gue Namanya Mr. Roli Atau kalian klik aja link Di description box di bawah ya Terus follow deh Instagram gue juga jangan lupa di follow Oke semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax